Istana Gyeongbokgung di Seoul diserang oleh aksi vandalisme selama dua hari berturut-turut. Para pelaku diketahui adalah dua pihak yang berbeda, di mana satu pelaku telah menyerahkan diri ke polisi, sementara pelaku lainnya berhasil ditangkap di rumahnya dan masih berusia remaja. Dilaporkan pada hari Sabtu 16 Desember dini hari pukul 2 lewat 20 menit, dinding istana Gyeongbokgung dirusak oleh aksi vandalisme dengan cat semprot yang bertuliskan film gratis dalam bahasa Korea, yang merupakan situs perbagi video ilegal. Tak berselang lama dari insiden itu, keesokan harinya pada hari Minggu 17 Desember, aksi vandalisme serupa kembali terjadi dengan tulisan baru, tepatnya di bagian kiri dinding luar gerbang barat istana. Pelaku mencoret dinding istana dengan model grafiti yang bertuliskan nama seorang penyanyi dan albumnya yang disemprot dengan cat berwarna merah. Kemudian pada hari Senin pagi 18 Desember, kepolisian distrik Jong No Gu Seoul mengatakan bahwa pelaku vandalisme di hari Minggu mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri, di mana pelaku diketahui adalah seorang pria berusia 20an tahun. Dikonfirmasi bahwa pelaku mengunggah foto di blok pribadinya sesaat setelah melakukan aksi kejahatan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan kegiatan seni dan merasa tidak menyesal. Selanjutnya pada hari Selasa Malam 19 Desember, polisi berhasil menangkap dua orang pelaku vandalisme yang sempat buron. Pelaku diketahui adalah seorang pria berusia 17 tahun yang memiliki nama dengan Marga Im dan seorang wanita berusia 16 tahun bermarga Kim. Para pelaku ditangkap di rumah mereka di kota Suwon Provinsi Gyeonggi-do. Kedua pelaku dilaporkan melakukan aksi vandalisme setelah berkenalan dengan seseorang yang mengajukan penawaran untuk memberikan uang sebesar 100 ribu won atau sekitar 1 juta rupiah jika mereka melakukan hal itu. Sementara itu administrasi warisan budaya Korea mengatakan bahwa progres upaya pembersihan dan restorasi Istana Gyeongbokgung saat ini telah mencapai 50%. Demikian wartaberita KBS World Indonesia dari Seoul Korea Selatan, Abdi Aswarsahi melaporkan untuk Anda. Terima kasih.